Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk, informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Saudara, wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur lagi-lagi menjadi primadona karena dinilai memiliki eksotika alam. Menjelang bulan Ramadan, wisata alam ini pun banyak diburu oleh warga untuk berlibur akhir pekan. Wisata alam Gunung Bromo di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, masih menjadi destinasi jujukan para wisatawan. Selama libur akhir pekan, obyek wisata ini disesaki para wisatawan domestik. Eksotika alam yang asli menjadi alasan wisatawan datang ke Bromo. Mereka ingin memanfaatkan libur sebelum memasuki bulan Ramadan sebaik mungkin. Tidak hanya naik jeep wisata, wisatawan juga bisa naik kuda berkeliling lautan Gunung Bromo. Sedangkan untuk naik ke kawah, para wisatawan belum diperkenankan. Membeludaknya jumlah pengunjung, Bag Oase bagi pelaku wisata, karena sebelumnya wisata Gunung Bromo ditutup karena pandemi COVID-19. Sepertinya mereka ingin berwisata lebih awal, karena memang musim lebaran sudah dilarang dari pemerintah. Harapannya sih larangan dari pemerintah juga dikaji ulang, karena sudah satu tahun lebih dunia wisata juga seperti ini. Meski jumlah kunjungan wisata membeludak, namun penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19.